Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, halo, ya apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, 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 ya kiranya adik sekolah minggu masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah virtual Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, kita akan bernyanyi lagu semangat, kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari Terbit Matahari Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji Dari Terbit Matahari Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji Kuji Tuhan Kuji Tuhan Dari Terbit Matahari Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji Ya, kita mau memulai ibadah, kiranya adik-adik sekolah minggu duduk dengan tenang Jangan ada yang berisi lagi ya, kita bernyanyi Lagu Kidung Jemaat, nomor 3, ayat 1 dan 2, kami puji dengan ria Ayat 2 diri ya de Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji Terima kasih Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji 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 Dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin, marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa kita Ya Allah, ya Allah Kasihanilah kami, kasihanilah kami Orang yang berdosa ini Orang yang berdosa ini Amin Amin Halo adik-adik yang ada di rumah Halo Kita kembali bertemu pada hari minggu ini Untuk menerima firman sukacita dari Tuhan melalui titah Seperti biasanya di hari minggu Tita Tuhan yang kita terima yang berkumandang bagi kita Dalam perayaan minggu kita satu hari ini Terambil dari titah yang ke delapan Ke berapa? Ke delapan Iya titah yang ke delapan Saya mengundang adik-adik yang ada di rumah Untuk bersama dengan kami abang-abang, kakak-kakak, guru sekolah minggu Bersama-sama mengucapkan titah yang ke delapan Mari kita bersama-sama mengucapkannya Titah ke delapan Jangan engkau mencuri Iya Jangan engkau mencuri Nah apakah maksud dari semuanya itu? Maksudnya adalah Kita harus takut dan kasih kepada Allah Sebab itu Jangan mencuri uang atau harta Sesama manusia Sesama manusia Atau mempergunakan tipu daya Untuk menjatuhkan usaha Niga Sesama manusia Untuk kepentingan kita Kita harus membantu Memajukan usaha mereka Serta Memeliharanya Wah Adik-adik ternyata Maksud dari hukum Taurat Atau titah yang ke delapan Mengandung banyak arti Begitu adik-adik Maka Jangan kita berpikir Bahwa jangan engkau mencuri Seperti yang dikatakan oleh titah ke delapan Hanya mengambil barang milik orang lain Bukan gitu kakak-kakak ya Abang-abang ya Bukan hanya seperti itu adik-adik Ternyata Mengambil Barang orang lain Atau mencuri barang orang lain Yang dimaksud adalah Untuk mengambil Memiliki barang milik orang lain Yang menimbulkan Kerugian bagi orang lain Secara tidak sah Itu yang mau dikatakan adik-adik Lalu kemudian dikatakan juga disana Bahwa Mencuri yang dimaksudkan Di dalam titah ke delapan ini Adalah Mengambil Memiliki Memiliki Menguasai Semua milik orang lain Sehingga membuat orang lain itu Menjadi rugi dan Menderita Nah itu di adik-adik Bahkan Hukum tentang Mencuri ini Sering sekali Sering sekali dilanggar Oleh banyak orang Ingat adik-adik Bahkan Kalau kita Mengumpulkan Semua orang Yang terlibat Di dalam pelanggaran Hukum ke delapan ini Baik yang mau Mengaku Ataupun tidak mengaku Maka akan Banyak orang-orang Yang digantung Karena kesalahan Mencuri Ya abang-abang ya Kakak-akak ya Nah Kalau begitu Banyaknya Orang-orang Yang digantung Karena begitu Banyaknya Orang-orang Yang sering Mencuri Seperti yang Dimaksudkan Dalam titah ini Kemungkinan besar Akan membuat Sepilah Dunia ini Adik-adik ya Wah luar biasa Ternyata Semua orang Bahkan Hampir semua orang Terlibat Di dalam Peristiwa pencurian ini Nah adik-adik Dikatakan Dalam hal ini Ternyata Pencurian ini Tidak hanya Mengosongkan peti Tetapi Pencurian ini Adalah hal-hal Yang membuat Orang lain Rugi di pasar Di toko Di gede Di bengkel Di tempat Perusahaan Di perkantoran Di lapangan Ataupun Di segala Tempat-tempat Kita melakukan Pekerjaan kita Wah Di semua tempat Ternyata adik-adik Sering sekali Orang melakukan Pencurian Maka dikatakan Di sana Nas ini Atau Titah ini Atau Hukum Taurat ini Menegur Orang-orang Yang tidak setia Di dalam Memelihara Barang orang lain Menegur Orang-orang Yang melakukan Kerugian Bagi orang lain Menegur Orang-orang Yang Menaikkan Harga dagangannya Yang melebihi Batas Untuk Menekan Atau Mengambil Keuntungan Dari orang lain Menegur Orang-orang Yang melakukan Tindakan Penipuan Bagi orang lain Dan Membiarkan Tindakan Penipuan Itu Membuat Orang lain Menderita Wah Ingat Adik-adik Kata Tuhan Orang-orang Seperti ini Akan Tidak Terlepas Dari Penghakiman Tuhan Orang-orang Seperti ini Akan Mengalami Kesulitan Dan Kemalangan Di dalam Hidupnya Ya kakak Abang-abang Wah Kesulitan Dan Kemalangan Luar biasa Penghakiman Ini Lalu Dikatakan Tuhan Lagi Bahwa Orang-orang Seperti ini Akan Mengalami Kehancuran Di dalam Dirinya Padinya Akan Busuk Anggurnya Akan Tawar Artinya Semua Hartanya Ludes Binasa Tak ada Artinya Sia-sia Karena Semua Itu Berasal Dari Pencurian Nah Hati-hati Adik-adik Jangan Sampai Bencana Itu Terjadi Pada Kita Kalau Kita Melakukan Pencurian Di dalam Kehidupan Kita Ingat Yang Dikatakan Oleh Tuhan Dalam Titah Ini Titah Kedelapan Mari Kita Sama-sama Mengucapkan Titah Kedelapan Jangan Engkau Mencuri Ya Itu Dia Yang Menjadi Titah Kita Untuk Hari Ini Marilah Kita Memohon Kekuatan Dari Tuhan Kita Adik-adik Yang Ada Di Rumah Bersama-sama Dengan Abang-abang Kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Di Sini Kita Bersama-sama Berdoa Memohon Kepada Tuhan Ya Ya Allah Tuhan Tuhan Kami Ya Allah Tuhan Kami Kuatkan Kami Kuatkan Kami Untuk Dapat Melakukan Untuk Dapat Melakukan Segala Perintahmu Segala Perintahmu Amin Amin Ya Adik-adik Kita akan Bernyanyi Kembali Kamu Buka Buku NDMU Buku NDHKBP Dari Nomor 683 Ayat 1 Dan ayat 2 Di Adopan Mujesus Nanti Ayat 2 Kakak Mengundang Adik-adik Untuk Berdiri Di Adopan Mujesus Le Adopan Mujesus Iba nurangi dosaku Ia lupa mu, Yesus Ia lupa mu, Yesus Masa maafu hutuki Iba nurangi dosaku Ia lupa mu, Yesus Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Akan pengampunan dari segala dosa-dosa kita Marilah kita mengucapkan doa kita Dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni Seperti kami mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Orang yang bersalah kepada kami Amin Nah adik-adik Sekarang kita akan kembali membuka Alkitab kita Mengingat kembali tentang firman Yang menjadi ayat bulanan kita Atau menjadi epistel minggu ini bagi kita Sebagaimana yang kita selalu ucapkan Sebagai ayat bulanan Yakni yang tertulis di dalam Yesaya 40 Ayat 31 Sekali lagi adik-adik Yesaya 40 Ayat 31 Iya mari kita membuka Alkitab kita Mari kita bersama-sama untuk mengucapkannya Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Nah mereka berlari tidak menjadi lesu adik-adik Mereka berjalan tidak menjadi lelah Adakah orang begitu abang-abang kakak-kakak? Enggak ada Biasanya orang-orang kalau berlari itu Atau berjalan jauh lelah ya? Lelah Begitu dia Tapi kalau di dalam Tuhan Maka kita akan selalu Semangat Semangat Selalu semangat dan dikuatkan Kita berlari tidak akan Lelah Letih Dan kita tidak akan berjalan Tidak akan lelah Nah oleh karena itu adik-adik Mari kita tinggal di dalam Tuhan Karena hanya di dalam Tuhan Kita mendapatkan kekuatan Yang sempurna Nah untuk memperoleh segala kekuatan baru Marilah kita memohonkan kepada Tuhan Di dalam doa-doa kita Marilah kita bersama-sama mengucapkannya Berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar Akan firman Tuhan Akan firman Tuhan Serta menyimpannya semuanya Serta menyimpannya semuanya Di dalam hatinya Di dalam hatinya Amin Amin Adik-adik kita akan bernyanyi kembali Tapi kakak mau mengundang adik-adik untuk semua berdiri Ayo Tadi kan dalam Tuhan harus semangat ya Apalagi untuk memuji Tuhan Jadi kakak undang adik-adik semua untuk berdiri Kakak yakin semua adik-adik sudah berdiri Kita bernyanyi Cuip-cuip Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baiklah adik-adik yang ada di rumah yang masih tetap bersama-sama dengan kami, abang-abang guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu, marilah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, menyaksikan pengakuan iman rasuli, sebagaimana yang disaksikan oleh segenap orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari gadis perawan Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan khutbah inilah Amang Pendeta, kita persiapkan dua kitabnya ya, duduk yang manis, jangan ribu-ribu ya adik. Marilah kita mengangkat pujian, Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya, sebuah batu di umbanya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diambilnya sebuah batu di umbanya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang diurga, kami sujud di hadapanmu, memuji memuliakan engkau atas segala kuasa. Terima kasih Tuhan, engkau telah memberikan kepada kami kebaikan untuk bersekutu di tengah-tengah rumah. Allah Bapak kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu, yang akan berkumandang di tengah-tengahkan. Berfirmanlah engkau, ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, kami persilahkan kepada abang-abang, kakak-kakak guru sekolah minggunya, untuk mengambil tempat masing-masing. Adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada minggu yang kita masuki hari ini, terambil dari kitab 1 Samuel 17, ayat 40 sampai ayat 50. 1 Samuel 17, ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakannya kepada kita adik-adik, mari kita ikuti di rumah masing-masing, dengan membuka alkitab kita. Saya akan bacakan kepada kita semuanya, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, lima batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah dia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanyalah Daud, karena ia masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allahnya orang Filistin, demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbangnya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti sudah tahu terkait dengan kisah Daud dan Goliath bukan? Wah sampai seperti tadi kita telah menyanyikan Goliath datang dengan membawa pedang Daud datang demi nama Tuhan diambilnya sebuah batu di tangannya tak Goliath mati puji nama Tuhan Luar biasa adik-adik bahwa dengan batu yang dia umban ke dahi Goliath Goliath mati rubuh tersungkur ke tanah mari kita bayangkan adik-adik bagaimana pertama sekali kisah ini bermula ketika Daud datang menapaki bukit itu untuk memasuki pertempuran antara Daud dan Goliath kita tahu bahwa Goliath itu adalah kalangan orang-orang yang bentuk badannya tinggi besar dan bisa dikatakan bahwa dia adalah kalangan orang-orang yang tergolong raksasa wah jika kita berhadapan dengan orang demikian mungkin dihadapan kita kita akan takut dan gentar karena itu juga dialami oleh bangsa-bangsa Israel pada saat itu ketika menghadapi Goliath adik-adik siapa yang tidak takut sudah besar tinggi raksasa bawa pedang bawa perisai dan bawa lembing lengkaplah sudah perlengkapan atau lengkaplah sudah segala keseraman yang ditunjukkan dari gambaran Goliath sendiri tapi Daud tidak gentar adik-adik Daud tidak takut sedikitpun dia memasuki arena pertarungan dia tidak membawa pedang dia tidak membawa lembing dia tidak membawa perisai hanya membawa batu dan dan membawa umban lalu kemudian dia memasukkan batu ke dalam umbannya lalu mengumbannya kepada Goliath lalu Goliath tersungkur di atas tanah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus apa yang mau dikatakan kepada kita di dalam peristiwa ini Daud menghadapi masalah besar masalah yang sangat besar dihadapannya masalah itu berdiri dalam gambaran raksasa yang begitu besar sama seperti kita ada raksasa yang ada dalam diri kita ada raksasa yang sedang kita hadapi di zaman ini ada raksasa yang membuat kita takut ada raksasa yang membuat kita khawatir dan membuat kentar di dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik raksasa itu bisa menggambarkan berbagai hal bisa saja mungkin kesusahan di dalam rumah tangga di dalam keluarga kita bisa saja mungkin penderitaan karena ekonomi yang kurang bisa saja mungkin karena pengaruh covid-19 bisa saja mungkin karena penyakit yang kita derita yang tidak kunjung sehat yang tidak kunjung pulih bisa saja dari segala kekurangan kekurangan yang kita hadapi atau kesusahan kesusahan ketika kita menjalani studi kita pelajaran kita terlebih di masa-masa daring ini sehingga kita terbatas di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan membuat kita menjadi kesulitan menjalannya atau mengerjakannya banyak raksasa-raksasa yang sedang kita hadapi dalam diri kita adik-adik tapi ingat Tuhan mengajarkan kepada kita jangan takut berdirilah teguh pergunakanlah perisa yang daripada Tuhan pergunakanlah senjata dan perlengkapan yang daripada Allah karena dengan itu yang bisa menyelamatkan kita untuk mengalahkan segala raksasa-raksasa itu dari tengah-tengah kehidupan kita dari hadapan kita apapun kesusahan kita adik-adik apapun raksasa penderitaan yang sedang kita alami saat ini seperti Daud yang kokoh di dalam doa pengharapan dan kekuatan dari Tuhan demikianlah kita menghadapi semua raksasa persoalan dan permasalahan hidup itu agar kita menang melalui segala perlengkapan dan kekuatan daripada Allah tinggallah di dalam Tuhan karena di dalam Tuhan kita akan memperoleh diberikan memiliki segala kuasa itu untuk mengalahkan kekuasaan mengalahkan kekuatan raksasa kehidupan dunia yang mengancam kita setiap hari karena Tuhan lah penguasa dari segalanya amin marilah kita bersama-sama berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih engkau memberitakan firman sukacita di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini yang mengingatkan kami ya Tuhan tentang kisah Daud dan Goliat yang engkau bekali ya Tuhan di dalam kehidupan hambamu Daud hanya dengan menggunakan batu dan umban yang di tangannya untuk mengalahkan raksasa besar Goliat yang menyeramkan dari hadapannya Tuhan sebagaimana penyertaan dari tanganmu di dalam kehidupan hambamu Daud demikianlah genapi penyertaan tanganmu dalam kehidupan kami untuk memperoleh kekuatan baru bagi kami untuk membangun kuasa yang luar biasa dalam hidup kami dalam mengalahkan menghadapi dan menaklukkan setiap raksasa-raksasa kesusahan pergumunan dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam hidup kami bahkan sampai pada saat ini bahkan di tengah-tengah pengaruh COVID-19 ini Tuhan kami percaya seberapa besar pun segala tantangan dan kesusahan kami engkau akan bersama-sama dengan kami menguatkan kami dan memenangkan kami menghadapi semuanya itu terima kasih Allah kami serahkan hidup kami ke dalam bimbingan tanganmu di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa amin kami panggilkan kembali abang-abang kakak-kakak guru sekolah minggu kita untuk melanjutkan nyanyian pujian kita nah adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita kita akan bernyanyi dari lagu Sungguhku bangga Bapak sungguhku bangga Bapak punya alat seperti engkau sungguhku bangga Yesus atas jala pengorbananmu tak ingin aku hidup lepas dari kasihmu kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan kini ku persembahan apa yang aku miliki memang jadah berani bila ku dibanding dengan kasihmu namun ku ingin memilih dengan sukacita di hati karena ku tahu ini sekali lagi ya adik-adik semuanya berdiri bangga Bapak punya alat seperti engkau sungguhku bangga Yesus atas jala pengorbananmu tak ingin aku hidup lepas dari kasihmu kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan kini ku persampakan apa yang aku miliki yang aku miliki Iman tinggal dan kasihmu kamu menunggu ingin menginginkan dengan sukacita di hati Nah adik-adik marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami Tuhan Allah yang maha kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu, di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu, amin. Terima kasih. Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semuanya, selamat hari minggu, Tuhan memberkati.